Selamat datang, selamat jumpa kembali bersama Narsa di Polandia Sekarang I mau menuju somewhere, tidak tau kemana, jalan-jalan sore Ditonton sampai habis ya Teman-teman semua dapat dikabulkan Dapat dikabulkan dengan kantong ajaib Nah ini adalah daerah pedesaan, salah satu contohnya Saya bakal kasih lihat kalian Oke Shai Hijau sekali ya Seperti ini daerah perkampungan, a.k.a. pedesaan di Polandia Ini di Provinsi Kujawsko-Pomorski Kurang lebihnya seperti itu dibacanya ya Cantik ya Shai pemandangannya Nah ini adalah daerah pedesaan ya Anda lihat rumah yang di sana, yang besar itu Mereka punya pabrik pribadi Nah kalau ini, ini kita masuk ke kota kecil Perkampungan kecil, namun banyak rumah-rumah Masih suka bersosialisasi Kalau yang tadi kan hanya jarang-jarang ya rumahnya Nah contoh yang kayak gini, dia rumahnya sendiri jauh dari yang lain Jadi dia sendiri saja, rumahnya gede loh Nah sama yang di sana, sama yang di sana Kayak pulau ya, cuma pulau di darah gitu lah Karena, ih gak takut banjir apa ya itu orang Itu rumahnya di bawah sana tuh nampak gentengnya sedikit Oh ternyata ada banjir Oke sekarang sudah di hutan yang akan kita mulai melakukan perjalanan-perjalanan cantik di sore hari Mendaki di perbukitan Ini hutan ya Di polan ini banyak banget hutan Terlalu banyak hutan di polan Ah Ah only a bit like that always Huh Ah Oh People trust orang bawah sampah from the ground Like political Oh Ah Ah 1, 2, 3 Wadang pati akan segera melakukan kayak pemandangan di Miss Cross of Windows ya ini adalah kawasan yang sedang digarap kita tadi dari arah sana jauh banget Shai jalan ke sini ini udah berkilau kilometer kita jalan Shai kita gak bisa lewat sungai itu jadi rencananya kita mau menyeberang sungai itu supaya bisa mendaki di sebelah sana cuma tidak ada jembatan Shai jadi kita balik lagi karena gak ada penyeberangan sungainya sayu-sayu mereka kumpulin buat nanti pemanas ruangan maksudnya kalau aduh pantai ini kalau balik bunga maksudnya apa ya? bumbuatan biur itu balik bunga baliknya seru ya itu balik bunga sudah di rumah sekarang ke laporan mau bikin gak bikin sih langsung mau manasin sup ini sup instan ya supnya begini ini beku banget habis dari kulkas tuh supnya gini dia mencair sendiri tuh ada dagingnya ini kayaknya kayak ada yang karpet-karpet gitu apa sih namanya? tapi dia gak terlalu nonjol kayak sotobabat namanya babat gak kayak sotobabat gitu kan menonjol banget tuh kali ini tipis-tipis gitu kayak gini supnya jadinya saya tambahin kue tiau kecil ya yang indomie Vietnam itu muka-muka sudah muka-muka sudah di level paling atas kelaparannya Shai gini ya lah supnya bener-bener nih gara-gara milinya tanpa sepatah kata sudah tidak bisa berkata apa-apa Shai lihatlah muka itu sudah kelaparan berjalan berkilo-kilo meter maaf kan penampilan yang amat tidak teramat pantas berada di dalam video namun mau tidak mau sudah tidak tahu bagaimana lagi hahaha apa sih habis makan sup ini saya benar-benar langsung tidur pulas sampai tengah malam Shai benar-benar ya kalau jalan-jalan biasa di sini tuh entah mengapa jauhnya berkali-kali lipat kalau kita kalau air biasa jalan kaki di Indonesia gak seberapa jalan dari stasiun Senen ke Sarinah itu gak seberapa kira-kira video selanjutnya video tentang apa ya Shai sebentar lagi lebaran hmm cepat ya lebaran bulan Mei oke semoga kalian yang merayakan ibadah kuasa tidak ada yang bolong-bolong tidak ada yang sengaja membawangkan oke sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih sudah menonton video youtube Mark Farifal Andi ya sampai jumpa kembali kejadiannya selamat menikmati enjoyed makasih yang terima kasih sudah menikmati di sana di sana terima kasih dengan